onernya makan ikan lele karena berang-berang saya dirumah ada 8 ekor om sombong amat sekarang kepala ayam sekilo berapa ya pak aku rancis bapak sebelum menonton channel ini pastikan subscribe ya guys selamat menonton oke sama data di channel matter kesempatan hari ini jam 23.18 ya berarti sekitar jam 12 mau menjelang jam 12 malam kita mau cari kepala ayam buat makan otter-otter yang ada di base camp pada dasarnya kalau harus beli lele kita cukup kepalahan juga ya karena harga lele sekarang cukup melambung tinggi lah harganya saya mau hunting kepala ayam di salah satu pasar dan saya mau tanya-tanya juga bagaimana reaksi para pedagang pada saat pandemi ini harga kepala ayam itu sampai kisaran berapa karena di rumah otter ini cukup kewalahan tentang pakannya kita harus menghemat karena di rumah otter ini ada 8 ekor yang reproduktif dan aktif untuk proses breeding di sini kita harus belajar untuk menghemat juga tentang pakannya ikuti terus perjalanan gua dalam perjalanan di rumah otter mencari hunting kepala ayam di salah satu pasar oke sekarang gua lagi ada di pasar Bogor dan dimana sekarang kebanyakan owner-owner itu beli di sini nah di pasar inilah memang cukup hemat harganya pun murah nah yuk kita tanya-tanya yuk saya mau beli kepala ayam nih pak kira-kira sekarang kepala ayam sekilo berapa ya pak? 6 ribu 6 ribu ayah kenceng dong ngomongnya tenang aja mas emang berapa pak? 6 ribu oke siap nah di masa-masa pandemi ini pak ada naik turun gak pak penjualan pak? sepika atau malah makin banyak yang cari kepala ayam nih pak atau daging ayam sama aja kadang-kadangnya juga juga oh main kerana kadang-kadang rame kadang ini ya pak ya oke pak ini ada berapa kilo pak? saya pesen deh pak seandainya nih pak buat makan minatan sih pak bapak tau berang-berang pak? tau tau? suka liat pak? tau gak bapak oh suka liat oke berarti udah sering liat sero ya pak atau berang-berang ya pak nah mudah-mudahan kepala ayamnya ada sampai 5 kilo ya om ya harus harus om masa iya gak ada 5 kilo loh karena berang-berang saya di rumah ada 8 ekor om sombong amat jadi harus makannya itu harus banyak iya 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 nah sambil tuh kepala ayamnya dipotongin sama si pedagangnya perlu diketahui bahwa untuk pakan otter itu tidak harus sulele dia juga bisa diselingin kepala ayam karena untuk menghemat biaya-biayanya untuk pakan otter tersebut sekarang gue udah dapet kepala ayamnya ya walaupun ini cuman sedikit ya karena memang perdagangan disini dibatasi ini gue cuman dapet 5 kilo dan berhubung udah larut malam dan menjelang pagi juga gue harus pulang dan besok pagi kita lihat cara kasih makan ke otter-otter yang ada di GESKM terutama nih terutama ada otter-hibahan yang tadinya cuman dikasih makan bulele nah treatmentnya untuk pakan si otter yang selalu menggunakan bulele kita akan coba untuk kasih pakannya kepala ayam ya sampai ketemu besok pagi nah sekarang gue udah di BESKM di pagi hari ini sesuai janji gue semalam gue akan kasih makan si otter terutama yang di bahan itu menggunakan pakan kepala ayam tapi kalau kemarin-kemarin nih kita tonton dulu nih videonya nih dengan dikecil-kecil potong nah gue mencoba untuk di sore ini tahapnya untuk adaptasi lelenya dipotong tapi diambil kepalanya kepalanya dibuang diambil bagian dagingnya aja hasil dari hunting kepala ayam semalam nih ya nih ya walaupun sedikit tapi tetap kita harus kasih pakan untuk otter yang di bahan yang kemarin ku lele makannya sekarang gue coba pakai kepala ayam tapi ada tapinya ini harus lehernya aja ya kan kita kontak lehernya aja kita kasih ini treatment treatmentnya sebetulnya buat menanggulangi kalau dia nggak mau langsung sama kepala-papalanya gitu jadi kita pisahin dulu bagian lehernya aja sampai dia mau makan nah gini nak kamu mau makan dia mau ini dalam tanggul gigit sekarang kondisinya dia sudah mau makan guys tapi masih leher ayamnya aja untuk langsung dimakan sama kepalanya kayaknya belum bisa dia tapi lambat laun kita akan ajarin semuanya perlahan pastinya nah guys sekarang gue udah pegang siro ini tahap perkenalanan sama si mochi dan lucio otter di bahan dari rumah otor nah kalau kemarin pada saat baru datang si mochi dan lucio nya nggak bisa akur sama otter yang ada di rumah otter sekarang udah mulai akur ya walaupun tahapnya masih di depan kandang ya belum bisa jadi satu koloni rencananya sih kita pengen jadiin satu koloni serta sang jantan dan petina dan pasang jantan dan petina lagi dalam satu kandang permanen di rumah otter ini oke cukup sampai disini tonton terus channel ini jadikan channel ini channel yang lebih baik untuk sharing otter jenis berang-berang sangat kecil rumah otter dari kita untuk kita selamat menikmati